hari ini aku bikin risol kampung buat cemilan, karena kulitnya kehabisan jadi aku bikin sendiri ya ini juga pertama kita rendam dulu bihunnya pakai air hangat, lalu siapkan kompor induksi ideal life tipe IL-201A dia gak boros listrik ya bun kita tumis, bawang merah, bawang putih cabai masukkan bihun, daun bawang dan juga bumbu-bumbunya, lalu sisihkan kocok telur, tambahkan susu, tepung tapioca lalu kita kasih tarigu kasih minyak sayur, aduk rata, kalau perlu disaring, ambil satu centong kita ratakan, aku masaknya pakai marble set cooker ideal life tipe IL-22A gagangnya bisa lepas pasang dan anti lengket ini dia memudahkan banget ya di penyimpanannya kita lakukan sampai selesai ini kulit risolnya, bisa banget ya buat bikin sosis solo, ataupun buat bikin olahan lainnya dia gak gampang sobek kalau udah kita isiin bihun yang udah kita bikin tadi, lalu kita roll, jangan terlalu tekan atau terlalu padat ya, biar gak sobek kasih perekat ujungnya, lalu kita goreng di minyak panas dengan api sedang masih pakai marble set cookware ideal life tipe IL-22A cukup dibalik sekali aja biar dia gak terlalu berminyak angkat tiriskan jadi deh risol kampungnya kalian biasanya tim cocol pakai saus kacang atau tim diceplusin pakai cabai rawit hijau nih yuk cobain bikin all cookware by ideal life DID BABY 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 BABY